Sebuah kendaraan yang ditumpangi Bupati Pangandaran terlibat kecelakaan di Ciamis. Seorang pemotor alami patah leher dan patah tangan hingga dilarikan ke rumah sakit. Video amatir warga merekam proses evakuasi korban kecelakaan di Jalan Nasional Karangkamulian, Ciamis, Senin Malam. Korban yang merupakan pemotor dievakuasi dari RSUD Banjar menuju ambulans untuk dirujuk menuju rumah sakit lain. Tampak Bupati Pangandaran, JJ Wiradinata, berkomunikasi dengan petugas ambulans. Orang nomor satu di Pangandaran ini turut memastikan kondisi korban mendapat penanganan medis. Kecelakaan ini disinyalir melibatkan kendaraan yang ditumpangi Bupati Pangandaran. Dikonfirmasi selasa siang, Kapolres Ciamis membenarkan terkait kecelakaan lalu lintas ini. Kronologis sementara, motor melaju dari arah Ciamis menuju bandar. Kemungkinan di TKP melaju terlalu ke kanan atau masuk di jalur berlawanan dan dari arah berlawanan melaju juga kendaraan Alphard sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, korban alami patah di area leher dan kelingking. Korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit Banyumas. Deden Rahadian, Ciamis